Om Swastiastu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sementara itu nilai guru penggerak diantaranya mandiri, inovatif, berpihak kepada murid, reflektif, dan kolaboratif. Kami dalam kelompok memiliki nilai-nilai masing-masing. Yang pertama adalah Pak Ketut Tojan Puja Negara, yaitu menguatkan nilai mandiri, Pak O.N. Switne menguatkan nilai inovatif, Igu Siputu Setiarse menguatkan nilai kolaboratif, Komang Juri Harta berpihak kepada murid, dan Komang Juniawan adalah nilai reflektif. Kami sikat dengan Mi Kober. Nilai mandiri dari Pak Tojan Puja Negara, Artinya guru memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kodratnya. Siswa mampu membuat tugas mandiri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Sedangkan nilai yang berikutnya adalah nilai inovatif, Yaitu dari Pak O.N. Switne, Nah, di mana inovatif seorang guru penggerak mampu senantiasa memuculkan gagasan yang segar dan tepat guna. Implementasinya adalah penggunaan teknologi, pendekatan pembelajaran berbasis masalah, Metode pembelajaran yang bervariasi, Mengembangkan kurikulum yang relevan, dan mendorong kreativitas dan eksplorasi di kelas. Nilai berikutnya adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif itu artinya seorang guru harus memiliki nilai kolaboratif untuk senantiasa dapat mengembangkan kompetensi diri sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang baik. Berbagi ilmu dan pengalaman merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi, termasuk juga kolaborasi dengan siswa. Karena siswa merupakan cerminan guru untuk berbuat lebih baik. Kolaboratif juga dilakukan oleh dengan guru, rekan guru, kepala sekolah, dan rekan-rekan guru CGP yang lain. Kemudian nilai yang berikutnya adalah berpihak pada murid. Dimana berpihak pada murid memiliki makna menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Implementasinya adalah menjalin relasi yang positif, Dengan menerima klien apadanya, Memahami kebutuhan dan kepentingan murid, Menggunakan empati, memperdayakan murid untuk mengatasi masalah, Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, Dan melakukan evaluasi, Serta melakukan refleksi. Nilai berikutnya adalah reflektif, Dimana sebagai guru penggerak harus memiliki nilai ini. Dalam konteks pembelajaran reflektif merujuk pada proses dimana seorang merenungkan pengalaman, Tindakan, dan hasil yang telah dicapai untuk memahami lebih dalam, Menemukan makna, serta merencanakan perbaikan di masa depan. Implementasinya adalah refleksi di kelas setiap akhir pembelajaran, Refleksi diri sendiri, Refleksi bersama rekan sejawat melalui wadah komunitas. Kemudian peran yang kami sepakati di kelompok dua adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Dan rencana kegiatan yang kita akan buat adalah, Yang mencakup setiap nilai guru penggerak adalah, Cerdas kelola sampah sekolahku. Tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, Siswa dapat memahami jenis-jenis sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Siswa dapat mengidentifikasi masalah terkait sampah di lingkungan mereka. Siswa dapat merancang solusi inovatif untuk mengelola sampah secara efektif. Dan siswa dapat mempresentasikan solusi mereka dan mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam pengelolaan sampah. Dan dalam proses kegiatan di mana nilai-nilai yang harus dikuatkan, Yang pertama adalah nilai mandiri dari Pak Katuk Tojan, Yaitu anak-anak bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing dan membuang sampah sesuai dengan tempatnya atau melaksanakan pemilihan sampah. Yang kedua adalah nilai dari Pak Switno, yaitu inovatif. Yaitu anak-anak mampu melaksanakan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengelola sampah. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah. Kemudian proses yang ketiga adalah kolaboratif. Nilai ketiga yaitu dari Pak Gusti, jadi guru berkolaborasi bersama siswa dan seluruh warga sekolah, Melaksanakan program pembersihan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Kemudian nilai yang berikutnya adalah nilai dari Pak Juri, yaitu berpihak kepada murid. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengelola sampah sesuai dengan minat dan kemampuan siswa masing-masing. Kemudian nilai yang berikutnya adalah nilai reflektif, ya penguatan nilai reflektif ini dari Pak Komang Juri. Jadi di setiap akhir kegiatan, guru dan siswa diajak melakukan refleksi tentang kegiatan serta merasakan manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Seperti contoh, manfaat dari lingkungan yang bersih. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari pemaparan kami yaitu nilai dan peran guru yang menonjol pada masing-masing calon guru penggerak, itu tidak sama. Hal terpenting adalah bagaimana seorang calon guru penggerak konsisten dan selalu saling menguatkan dan berkolaborasi dengan para guru penggerak lain, sehingga tergerak untuk bergerak dan bahkan menggerakkan orang lain, sehingga dapat mencapai tujuan dan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami dari Kelopok 2, Om Santi Santi Santi. Salam Guru Penggerak Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menAN mais! Selamat menonton! Selamat menandatamin kepada